Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar mis semua semoga mis semua dalam keadaan sehat kembali lagi di channel mis dapur kali ini mis dapur akan membuat kuah lontong sayur medan yang rasanya mantul ya mis ya kita langsung aja bahan-bahan yang kita perlukan dalam pembuatan lontong sayur medan ini kalau saya menggunakan wortel 1 buah sudah saya potong 3 seperti ini lalu 1 buah labu siang 4 saset santan untuk bumbu halusnya saya menggunakan 6 siung bawang merah 5 siung bawang putih kurang lebih 2 cm jahe lalu ada longkuas kurang lebih 7 cm lalu kunyit 5 cm kurang lebih kemiri 2 buah lalu disini ada jintan ini jintannya saya pakai kurang lebih 1 sendok teh ketumbar 1,5 sendok makan lalu disini ada udang udang manis ya kalau disini ada gula dan juga garam lalu disini ada syabat merah juga ya mis untuk bumbu pelengkapnya ada 3 batang serai yang sudah digeprek lalu 2 lembab daun salam dan juga ada daun jeruknya 1 lembab oke langsung aja ini kita potong-potong dulu sayurnya mis potong sesuai dengan keinginan hamis ya mis juga bisa ganti sayurnya dengan yang mis suka bisa tambah maka muda atau buncis atau apa namanya tunis pakis bisa juga kalau saya memang lebih suka ini mis juga bisa tambah kentang ya tapi karena lontongnya itu sudah karbohidrat jadi saya tidak pakai kentang karena kentang itu yang merupakan sumber karbohidrat anti double karbohidrat oke kalau sudah selesai kita motong sayurnya selanjutnya kita akan blender bumbu halusnya jadi bumbunya ini untuk bumbu halus yang saya sebutkan tadi itu di blender semua digabungin ya mis ya kalau sudah selesai kita memblender bumbu halus sekarang waktunya kita memasak jadi ini saya langsung masukkan minyak gorengnya ke dalam wadah yang mau kita gunakan sekalian untuk menggulainya ya mis ya masukkan minyak goreng secukupnya kalau sudah panas langsung kita tumis bumbunya jangan lupa masukkan juga bumbu pelengkapnya ini kita tumis sampai wangi dan sedikit layu jadi tidak perlu sampai yang benar-benar tanak ya mis ya oke mis kalau sudah tercium bawang ini langsung aja kita masukkan sayuran yang sudah kita potong-potong yang tadi jangan lupa diaduk sampai tercampur rata kalau sudah tercampur rata seperti ini lalu kita tambahkan air saya tambah air ini kurang lebih 500 ml ya mis ya lalu ini kita diamkan dulu selama kurang lebih 7 menitan jadi nanti sayurnya sudah agak sedikit empuk jangan lupa ditutup supaya lebih cepat matang ya oke mis ini kurang lebih sudah 7 menit selanjutnya kita cek apakah sudah sedikit empuk sayur yang kita masukkan tadi kalau sudah sedikit empuk selanjutnya kita masukkan saja langsung santannya mis bisa pakai sebenarnya bagusnya mis pakai santan yang kiloan itu ya tapi kalau saya memang karena buat praktis dan saya juga suka nyetok santan jadi saya menggunakan santan saset seperti ini ini tidak merubah cita rasa sama sekali tetap enak oke ini kita langsung saja masukkan santannya karena tadi sudah saya tes tusuk sudah setengah matang miskin kita masukkan seperti ini untuk mencret santannya kalau santan sudah kita masukkan seperti ini mis ini tidak boleh tidak kita aduk jadi ini kita aduk terus sampai benar-benar matang mis bisa lihat ini kental jadinya walaupun tadi kita masukkan air sebelumnya 500ml dia tetap kental karena itu tadi mis bumbunya juga banyak ya ini saya mau tambah lagi airnya kurang lebih 2ml lagi karena terlalu kental saya kurang suka mis kalau kuah lontong terlalu terlalu selanjutnya kita masukkan garam dan juga gulanya aduk-aduk lagi sampai tercampur rata dan jangan lupa koreksi rasa ya mis kalau sudah rasanya cocok langsung saja matikan apinya selanjutnya tinggal kita hidangkan menggunakan lontong oh ya mis kalau lontong aduk sendiri itu kan terkenal dengan apa ya banyak campurannya ada teri kacangnya ada tumis kacang panjangnya mis bisa lihat di video-video saya sebelumnya itu sudah ada saya upload sambal teri kacang dan juga tumis kacang panjang ada juga mie gorengnya ya mis tapi mie gorengnya saya belum buat nanti insyaallah saya buat ya oke mis saya rasa cukup sampai disini untuk video kali ini selamat mencoba di rumah dan semoga mis semua suka jangan lupa kalau suka dengan video saya silahkan ketik like dan juga bagi yang belum subscribe silahkan subscribe agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya dari mis dapur sekian assalamualaikum warahmatullahi barakatuh